Pertemuan pertama Ji Hyuk dengan Kang Ji Won Hai guys, para pecinta drama Korea kali ini aku mau bahas Pririlis episode kelima dari drama Marry My Husband Semasa kuliah, Ji Hyuk dan juga teman-temannya bertemu dengan Kang Ji Won yang saat itu sedang mabuk Ini adalah pertemuan pertama mereka Dong Soo yang saat itu bertabrakan dengan Kang Ji Won terlihat sangat kaget Karena Kang Ji Won berjalan tanpa arah dan dia pun menggerai rambutnya Kemudian Ji Hyuk menyuruh teman-temannya untuk segera pergi Dengan setengah sadar Kang Ji Won kemudian meminta maaf kepada mereka Namun Kang Ji Won masih berjalan dengan tanpa arah karena kondisinya yang sedang mabuk Ketika Ji Hyuk berjalan meninggalkan Kang Ji Won dia mendengar ada dua orang pria yang ingin berbuat sesuatu kepada Ji Won Nah mendengar hal itu Ji Hyuk langsung berbalik dan kemudian kembali menghampiri Kang Ji Won Dua orang pria itu pun kemudian menghentikan langkahnya Saat Ji Hyuk berdiri di depan Kang Ji Won dia kembali menabraknya Nah disini Ji Hyuk terlihat sangat khawatir dan bertanya apakah dia sendirian Kang Ji Won kemudian mengatakan bahwa dia sendirian Tetapi Ji Hyuk terlihat masih khawatir Nah melihat kondisinya dia kembali bertanya benarkah dia benar-benar sendiri Ji Hyuk sepertinya tidak bisa meninggalkan Kang Ji Won sendirian dengan kondisi mabuk seperti itu Oke guys ini adalah pre-release untuk episode kelima Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen